Temuan dugaan politik uang dalam masa kampanye oleh dua orang calon anggota legislatif di Kabupaten Semarang kini resmi masuk kerana hukum. Pelanggaran ini terjadi hanya dalam waktu setengah jam sesudah masa kampanye resmi dibuka. Baru setengah jam memasuki masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Semarang sudah menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa politik uang. Kasus tersebut melibatkan satu orang caleg DPRD Jawa Tengah dan caleg DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 23 September lalu pukul setengah satu dini hari. Kedua caleg ini berkampanye pada pagelaran wayang kulit di Dusun Kali Kembar Desa Pakopen Bandungan Kabupaten Semarang dan memberikan sejumlah uang kepada panitia. Hasil rapat koordinasi tim penegakan hukum terpadu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri menyatakan kejadian tersebut telah memenuhi unsur pidana. Dua kudi oleh Koordinator Divisi Penindakan, Bapak Agus Rianto SPSH, sudah dilaporkan dan langsung ditindaklanjuti oleh Polres, karena di Polres itu untuk penyidikan waktu yang dimiliki oleh Polres sesuai undang-undang dan berbawaslu 7 maupun 9 itu 14 hari. Kita sudah, jadi sekarang prosesnya sedang bergulir di Polres terkait dengan penyidikan. Kedua caleg tersebut diancam dengan hukuman kurungan maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Kepersertaan mereka dalam pemilu legislatif juga akan dicoret jika memang pelanggaran tersebut terbukti di pengadilan. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.